Al-Fatihah 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 boleh, karenanya wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dengan adanya Nabi, dengan lahirnya Nabi Muhammad s.a.w alimanku siri, alam kusina muhammadiyahnya beliau berkata muhammadun fikruhu rawhun li'an kusina muhammadun syukru fardun alal umami, muhammad mengingatnya, menyebutnya mengenangnya, rawhun ketenangan kedamaian, ketentama bagi jiwa-jiwa kita muhammadun muhammad syukruhu, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, fardun alal umami, wajib bagi setiap umat, untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar muhammad s.a.w saudara-saudara, kamu duduk pada malam hari ini, berkumpul di sini, memuliakan Nabi mengabungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi Nabi tidak butuh engkau memulia memuliakannya, Nabi tidak butuh engkau memujinya, Nabi tidak butuh engkau bersalawat kepadanya tapi engkau yang butuh memuliakan Nabi, engkau yang butuh memuji Nabi, engkau yang butuh Bersalawat kepada Nabi Muhammad Engkau memuliakan Nabi Mengagumkan Nabi Memuji Nabi Bersalawat kepada Nabi Itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi Engkau tidak bersalawat Tidak memuji Tidak memuliakan Itu juga tidak akan mengurangi Kemuliaan Nabi Muhammad Karena kemuliaan Nabi tidak ada batas Walaupun laut jadi tinta Pohon jadi pena Digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi Laut jadi tinta Pohon jadi pena Tidak akan sambung melukis Keindahan, kemuliaan dan keagungan Serta kenuhuran batin Dan Nabi Besal Muhammad Ma madahtu muhammadan bi gosidati Walakin mudiha gosidati bi muhammadi Aku tidak memuji Nabi dengan syairku Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku Tetapi syairku yang menjadi terpuji Karena telah memuji Nabi Muhammad Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku Tetapi syairku yang menjadi mulia Karena telah memuliakan Nabi Muhammad Kamu duduk disini Memuliakan Nabi Bukan Nabi yang bertambah mulia Kamu duduk disini menjadi mulia Karena telah memuliakan Nabi Muhammad Kamu duduk disini menjadi agung Karena telah mengagungkan Nabi Muhammad Kamu duduk disini dipuji oleh alaikat Karena kamu telah memuji Nabi Muhammad Segara sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Maka sesuatu itu menjadi mulia saudara-saudara Oleh karenanya pulang dari ini majlis Bawa ilmunya Nabi Bawa amalnya Nabi Bawa akhlaknya Nabi Bawa adabnya Nabi Muhammad S.A.W Pulang dari ini majlis Jadikan Nabi sebagai teladan kamu Usuah kamu Gutuah kamu Di dalam kehidupan kamu sehari-hari Jangan kamu pulang dari ini majlis Dalam keadaan sia-sia Tanamkan dalam hatimu Kecitaan kepada baginda Nabi Muhammad Jadikan beliau sebagai teladan Tidak ada teladan Tidak ada penoman Yang lebih mulia Yang lebih agung Yang lebih indah Selain daripada baginda Nabi Muhammad S.A.W Sayyidina Ali Ibn Abdul Talib R.A Apa kata beliau Taadabtu biadabin Nabi Aku beradab dengan adab Nabi Aku berahlak dengan ahlak Nabi Muhammad S.A.W Selakan Nabi Muhammad berkata Adabani Rabbi Fa'ahsanat adidi Allah yang mendidikku Allah yang mengajariku Allah yang mengajarkanku segala hal Sehingga sebaik-baiknya pendidikan Sebaik-baiknya ahlak Sebaik-baiknya adab Adalah ahlak dan adabku Mudah-mudahan Dengan duduknya kita di ini majlis Tidak kita keluar dari ini majlis Kecuala Allah ampuni dosa-dosa kita Yang telah lalu dan yang akan datang Yang tampak dan yang tidak tampak Yang besar dan yang kecil Berkat baginda Nabi besar Muhammad S.A.W Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton